Nintendo Direct bulan Juni ini menurut gue adalah suatu hal yang spesial buat para gamers. Bagi fighting game community, Marvel vs Capcom 2 akhirnya dirilis buat platform modern. Fans Ace Attorney akhirnya juga dapet lokalisasi resmi untuk Gyakuten Kenji Ni. Fans Sakaguchi dapet game Charming Fantasian di platform modern. Dan fans Akira Toriyama juga akhirnya dapet update Dragon Quest HD 2D. Sampai-sampai mereka juga reveal versi HD 2D dari 1 dan 2. Jangan lupakan juga kita para fans Nintendo yang dapet asupan banyak banget kayak BAM 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 Metroid Prime 4 Ini menurut gue juga arahan yang tepat sih bagi Nintendo karena mereka ngebalance di pengumuman ini Dengan menargetkan ke fandom dan juga game family friendly. Super Mario Jambore juga salah satu hal yang surprising pada tahun ini. Dan sepertinya bakal ngedongkrak penjualan Switch. Seperti halnya dengan perilisan Switch Lite edisi game Zelda tanpaling ini. Tapi yang menjadi highlight utama bagi gue adalah game Mario Air Luigi ini. Nintendo gue rasa benar-benar mengarahkan semuanya ke format Mario RPG. Pada tahun kemarin aja ada Super Mario RPG Remake. Dan di tahun ini ada TTYD HD. Dan gamenya itu juga laku keras loh. Super Mario RPG aja terjual 3 juta kopi. Dan asal lo tau aja, remake-nya juga bukan game remake yang asal-asalan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lah tonton video reviewnya di channel Serbatan. Mario & Luigi adalah salah satu game menarik yang patut dibahas pada lini ini. Kalau dibandingkan dengan Super Mario RPG yang masih memiliki DNA Final Fantasy. Mario & Luigi ini menurut gue patut disebut proper Mario RPG experience. Game awalnya didevelop oleh Alpha Dream. Yang pada saat itu belum ada portfolio yang proper. Tapi beberapa dev dari Alpha Dream itu sebelumnya ada dari tim Super Mario RPG di Super Famicom. Dan Nintendo pasti percaya dengan tim yang sebelumnya mengerjakan IP-nya. Makanya Alpha Dream itu dipilih menjadi developer Mario & Luigi pada waktu itu. Well, Mario & Luigi merupakan series yang populer. Walaupun fokus di handheld counterpart-nya saja, seri ini selalu memaksimalkan manfaat fitur dari setiap iterasi hardware handheld Nintendo. Menjadikan serinya tidak terkesan asal-asalan dan berasa fresh. Walaupun masih menggunakan maskot yang sama dengan yang ada di konsol rumahannya. Tetapi sayangnya, developer Mario & Luigi ini bangkrut di tahun 2019. Mungkin ada kaitannya dengan utang sebesar 4 juta dolar di tahun 2018. Berita ini juga sedikit aneh sih dan perlu diinvestigasi. Dikarenakan banyak teori yang bermunculan. Apakah gara-gara Nintendo gak puas sama performa game, DDS-nya? Atau apakah gara-gara presiden Alpha Dream yang tiba-tiba cabut di tahun 2017? Di tahun terakhirnya, cerita Alpha Dream ini juga sedikit mengenaskan. Karena setelah mereka membuat Mario & Luigi Dream Team dan juga Mario & Luigi Paper Jam yang surprisingly terjual tiutan kopi, mereka selanjutnya memutuskan untuk meremake Mario & Luigi DGBA dan original NDS untuk platform 3DS. Yaitu Superstar Saga di 2017 dan Bowser's Inside Story di 2019. Ini adalah keputusan yang perlu dipertanyakan sih. Kenapa mereka mendevelop game Mario & Luigi untuk hardware yang udah mencapai ambang kematiannya? Mungkin juga gara-gara budget yang kurang dan planning yang ngecah-ngecahkan sehingga mereka gak bisa ngerilis game Mario & Luigi baru buat Switch. Tapi memang sebenarnya make sense sih kalau rilis gamenya di 3DS soalnya Bowser's Inside Story originalnya ada di Nintendo DS. Tapi karena mereka memilih untuk rilis di 3DS itu, penjualannya jadi turun drastis. Yang bahkan, gamenya gak bisa nyentuh angka 100 ribu kopi. Tapi ini berdasarkan data Jepang sih, soalnya belum ada official statement oleh Nintendo terkait penjualan Bowser's Inside Story remake secara worldwide. Kita bisa asumsikan saja mungkin lebih kecil dari Superstar Saga. Jadi ketika trailernya Brother Ships ini dirilis, banyak banget pertanyaan yang mengelilingi gamenya. Dua teori yang cukup populer tentang siapa yang mengembangkan Mario & Luigi Brother Ships ini adalah bahwa game ini sedang dibuat oleh Greizzo atau Next Level Game. Greizzo sebelumnya telah mengerjakan proyek-proyek besar di Nintendo, termasuk versi 3DS dari Luigi Mansions dan remake untuk Switch dari The Legends of Zelda Link's Awakening. Yang kita tahu sendiri visual dari remake tersebut akan diteruskan dalam game mendatang, yaitu The Legends of Zelda Echoes of Wisdom. Kalau untuk Greizzo sendiri, gue rasa gak mungkin sih, soalnya mereka lagi fokus ke Zelda Echoes of Wisdom ini. Sementara itu, teori kedua, yaitu Next Level Game, yang udah diakuisisi Nintendo sejak tahun 2021, saat ini sedang mengerjakan Luigi Mansions 2 HD untuk Switch. Namun ada yang percaya bahwa studio ini juga terlibat dalam pengembangan Mario & Luigi Brother Ships. Gue rasa teori ini juga ditukung dengan bagaimana model 3D dan animasinya bekerja di Brother Ships, apalagi ketika di akhir trailer ketika Mario menendang proyektil musuhnya. Soalnya Next Level Games ini, mereka juga membuat animasi seluas ini di Mario Strikers Battle League. Mungkin Monolith juga ikut ngebantu, soalnya dia ada di mana-mana, ini cuma teori aja sih. Hingga Nintendo memutuskan untuk mengungkap siapa pengembang Mario & Luigi Brother Ships sendiri. Semua yang bisa dilakukan fans seperti kita hanyalah menebak siapa yang berada di balik game baru ini. Meskipun tidak dikembangkan langsung oleh Ava Dream, gue rasa beberapa tim inti pasti ada yang join di studionya Nintendo dalam pengerjaan ini. Well, mungkin gitu aja. Gue juga gak sabar tentang Mario & Luigi ini. Menurut kalian siapakah pengembang di balik Mario & Luigi Brother Ships ini? Comment di bawah ya. Nama gue Raden, and see you soon.